Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Terima kasih ya selalu ya Teman-teman hari ini aku mau masak Masih koreng ala hongkong yang enak Mantep dan siap Oke bagaimana cara memasaknya Silahkan sepanjang Nah langsung saja ya teman-teman Kita siapkan nasinya ya Kemudian ini adalah batang sawi Kemudian ada soses ya Yang aku potong-potong dan telur Kemudian nanas Dan bumbunya ada saus tiram Kecap asin dan lada bubuk Jika suka kalian bisa menambahkan Kaldu ayam ya Oke sekarang Kita pecah telurnya ya teman-teman Jika teman-teman ingin Menggunakan telur yang lebih banyak Silahkan saja ya Tapi disini saya menggunakan Dua aja ya Ini sudah cukup Nugget yang sudah kita potong-potong Kemudian kita goreng Sampai hampir matang ya Nah ini nugget bisa Berasal dari daging ayam Daging sapi Daging ikan Atau sesuai selera kalian ya Nah kemudian panaskan wajan Tambahkan minyak ya Tunggu sampai panas Setelah panas Masukkan telur yang sudah kita kocok tadi ya Dan ingat Ditambah garam Dan tidak usah terlalu matang ya Karena ini pos saya pesan Jangan terlalu matang Seperti itu Kemudian langsung saja Tambahkan minyak Tidak usah dicuci Ini kan bersih Oke Kemudian tambahkan batang sawi Yang sudah kita potong-potong Seperti ini ya teman-teman Oh ya Buat teman-temanku semua ya Sahabat semua Yang selalu mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih Banyak semoga Kesehatan Kebahagiaan Selalu menyertai kalian ya Teman-teman Kemudian tambahkan Nanasnya ya Kita aduk-aduk Sampai rata Dan bagi sahabat yang Baru menemukan channel ini Saya ucapkan Selamat datang Semoga anda suka Dan mohon dukungannya Dengan cara Subscribe Like Dan komen Dan jangan lupa pula Dengan tombol loncengnya ya Agar setiap ada video baru dari saya Kalian akan menerima notifikasinya Terima kasih Kemudian tambahkan nasi Dan kita aduk-aduk juga ya Nah Nasi goreng Hongkong Dengan nasi goreng Indonesia Itu jelas-jelas beda ya Kalau di Indonesia Itu pasti pedas Jadi Cabai itu tidak ketinggalan Beda dengan di Hongkong Di Hongkong itu Kebanyakan Orang-orangnya Tidak suka cabai ya Jadi Kalau masalah bumbu itu Jelas-jelas Beda Tambahkan Saus tiram Lada bubuk Kula Dan Jika kalian suka Boleh ditambahkan Kaldu bubuk Kemudian telur yang sudah kita goreng tadi Kita campurkan Dan kita aduk-aduk Sampai merata Kemudian nugget yang sudah kita goreng Kita masukkan ya Dan kita aduk-aduk Sampai merata Oh iya Yang paling penting itu Sebelum dihidangkan Kita harus mencikipinya dulu ya Rasanya pas belum Kurang apa Jangan-jangan masih kurang asin Atau kurang manis Jadi kita tambahkan Rasanya pas Baru kita hidangkan Wow Hasilnya luar biasa Nikmat nih Oh iya sahabat Mari kita makan bersama Dan selamat mencoba ya Kalian tidak akan tahu Bagaimana rasanya Sebelum mencobanya Itu tadi bagaimana cara saya memasaknya ya Jika kalian suka Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa pula dengan tombol loncengnya ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih